Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Kali ini saya akan memberikan review Mengenai fisika kuantum Terutama untuk bab 1 yaitu Tonggak berdirinya fisika kuantum Serta bab 2 yaitu rekonstruksi Persamaan fungsi Yang bisa merepresentasikan Gelombang dan partikel Jadi kita awali Dengan Sejarah Kegagalan fisika klasik Ketika menjelaskan Fenomena Radiasi benda hitam Jadi Ini dilatar belakangi oleh Pengetahuan bahwa Ketika ada Benda Ada benda dipanaskan Jadi ada benda dipanaskan Dari T1 Kemudian T2 Dan tambah besar Kemudian T3 Tambah besar lagi Nah itu Maka benda ini akan memancarkan Cahaya Dengan berbagai warna Jadi tergantung pada Panas yang dialami oleh Benda Jadi yang frekuensi Terendah itu Seperti yang Kita pelajari di SMA mungkin ya Jadi merah dulu Dari merah Kemudian Jenga Ya Ini warna cahaya Tampak Jadi ketika dipanaskan Semakin lama itu Mengeluarkan cahaya Seperti itu Kemudian kuning Kemudian hijau Kemudian hijau Biru Ya Dan selanjutnya Ya Sampai Warna Yang Berpijar Nah itu Nah Ketika Untuk menyatakan Fenomena Fenomena Seperti itu Ya Fisika klasik Gagal Ketika membentuk Persamaan Yang bisa menjelaskan Jadi kalau kita lihat Seperti ini Hasil eksperimen Ya ini hasil eksperimennya Ya Nah ketika dipanaskan Semakin lama itu Dengan berbagai suhu Ya Polanya seperti ini Ya Jadi ini frekuensi Jadi frekuensi Ketika frekuensi terendah Kalau kita lihat Atau diukur Rapat energinya Ya Pada frekuensi rendah Rapat energi itu Mendekati 0 Demikian juga ketika Frekuensi Tinggi Ketika frekuensinya Tinggi ya Ini dengan berbagai T ya Tentunya ya Dengan berbagai T T1 T2 Dan seterusnya Ini seperti ini polanya Nah Kalau kita itu Ingin Mengelola Alam semesta Menjadi teknologi Pertama kali itu Kan kita Harus bisa Mentransformasi Fenomena fisis Kedalam bentuk matematis Nah Itu yang harus kita Bentuk dulu Nah setelah jadi matematis Itu kita bisa Memanage Atau Mengelola Lebih lanjut Kedalam Bentuk Praktis Yang bisa Kita Beroleh Teknologinya Nah Waktu Fisika klasik Sebenarnya sudah ada Teori Newton Kemudian Elektromagnetik Nah tapi itu Kalau Dan setelah Termodinamika Tapi waktu Menjelaskan Fenomen Bagaimana Persamaan Matematis Dari ini Ini Berbagai ilmuwan Dan diantaranya Dua ilmuwan Yaitu Wind Dan Relay Jin Itu Gagal Ya Karena Persamaan Yang dibentuk Untuk menjelaskan ini Dari Wind Ini ilmuwan Yang terkenal Itu Kalau digrafikan Persamaannya Itu Seperti ini Nah pada Frekuensi Tinggi Betul ya Tapi ketika Frekuensi rendah Ini naik Gak mau turun Ya Jadi ini rapat Energi Ini frekuensi Ini persamaan Yang dibentuk Wind Dan persamaan Detailnya itu Sudah Kita bahas Di kuliah Nanti Baca lagi Nah yang kedua Ini adalah Relay Dan Jin Ini kebalikannya Nah jadi Seperti ini Ketika Di Frekuensi rendah Ya Ini Betul Nah tapi ketika Frekuensi tinggi Ini gak mau turun Nah ini yang disebut sebagai Rencana Ultra Ungu Atau Ultraviolet Katastropik Ya Ketika Ketika Frekuensinya itu Di Ultraviolet Nah ini gak mau Turun ke bawah Rapat energi Meledak Di sini Terus Nah ini kan Persamaan yang dibentuk ini Masih belum Fit Ya Persamaan di sini Yang sudah dibentuk itu Keduanya ini Ya Ini belum fit Belum fit Dengan Eksperimen Ya jadi Yang tadinya itu Nah ini Peralatan yang digunakan Ya Kita Membentuk Untuk Membuat Grafik Nah grafik Seperti Yang apa Yang di sini Ini eksperimen Nah pertama kali Tadi belum saya Cintakan ya Kita harus membuat Benda yang Mendekati Sifatnya Sifatnya itu mendekati Benda hitam Jadi benda hitam Sifatnya kan Kalau ada cahaya Diserap Total ya Tidak ada yang direfleksikan Nah itu Kita membuat seperti ini Kita membuat Eee Benda Yang di dalamnya itu Berongga Dan diberikan Hanya ini Celah Sempit Ya Diberikan celah Sempit Sehingga kalau ada Cahaya masuk Nah itu Hanya terpantul Di sini Terpantul Kemudian Dan mungkin Hanya sedikit Yang keluar Nah itu Dibalik Jadi Benda hitamnya Bukan untuk Menangkap Cahaya Nah tapi Benda hitamnya ini Yang dipanaskan Dipanaskan Sehingga Ada cahaya yang Dipancarkan Nah frekuensi cahayanya itu Yang Di Apa Digrafikan dalam Eksperimen ini Nah Yang Nah setelah digrafikan Eksperimen Kita kan harus Bisa membentuk persamaan Ya Persamaan matematisnya Nah Jadi Win Pak Win ini Gagal untuk frekuensi rendah Dan Pak Rayleigh Jin ini Gagal pada frekuensi tinggi Yang disebut sebagai Bencana Ultraungu Keduanya ini Jadi Bisa disimulkan Persamaan yang dipentuk Belum fit Ya Jadi Belum fit dengan Hasil Eksperimen Nah itu Ketika Persamaan D Nyatakan Dengan Menggunakan Fisika Klasik Baik ini Saya hapus dulu Nah Sekarang Jadi Kegagalan Kedua Kelompok Ilmuwan itu Tidak Berhenti disitu Tapi ada ilmuwan lain Yang coba Menjelaskan Kemudian Ini saya gambar lagi Jadi Eksperimennya itu Seperti ini ya Tadi Dan ini Rapat energi U Seperti ini Dan Muncullah Ilmuwan Nah ini yang merupakan Tonggak Berdini fisika Kuantum Yaitu yang Bernama Beliau adalah Max Plank Max Plank itu Muncul Dengan gagasan Yang Sangat Orisinal Yang disebut Gagasan juga Yang Tidak pernah Disingkung Dalam sikah klasik Sehingga Dikatakan bahwa itu Juga merupakan gagasan Yang radikal Yaitu bahwa Gelombang Ya seperti Cahaya tadi Itu dipancarkan Dipancarkan Tidak dalam Bentuk Kontinu Tapi Dalam bentuk Diskrit Nah Dalam bentuk Diskrit Yang terpenting Nah ini Membuat gagasan Yang Sangat-sangat Apa Mencengangkan Pada waktu itu Diskrit Dalam Dengan energi E Sama dengan N Babar New New frekuensi Nah ini kan bentuknya Diskrit Ini sudah Kita pelajari juga Ini saya review aja Nah Itu gagasannya Dan Dengan Menggunakan Pemahaman ini Maka Dengan melakukan Rekonstruksi Persamaan Dengan melakukan Rekonstruksi Persamaan Dengan berbagai Macam cara Dengan Menganggap bahwa Gelombang itu Diskrit Maka Max Planck Bisa membentuk Persamaan Matematis Yang Hasilnya itu Sangat Hasilnya itu Fit dengan Eksperimen Yaitu Dibentuk Ini Membentuk Persamaan ini Maaf Nah ini U Sebagai fungsi New Dan T Itu Sama dengan 2P Ini saya ambilkan Dari Suatu Buku ya H New Pangkat 5 Dibagi C Pangkat 3 E H New Ber K T Minus 1 Persamaan Ini Kalau di Plot Hasilnya Fit dengan Eksperimen Jadi ini Fit dengan Hasil Eksperimen Kita Beralih ke Sejarah Tenggak Petirnya Fisika Kuantum Yang Lain Yaitu Adanya Efek Fotolistrik Jadi Fenomena Ini Ketika Ada Logam Logam Kemudian Diberi Cahaya Dikenakan Cahaya Dengan Intensitas Tertentu Dan Dengan Frekuensi Tertentu Atau Dengan Berbagai Frekuensi Dan Intensitas Nah Nanti Ada Elektron Yang Terpancar Atau Di Emisikan Seperti Di Sini Ini Ada Elektron Yang Di Emisikan Nah Pada Anggapan Dari Fisika Klasik Dari Fisika Klasik Dinyatakan Bahwa Elektron Yang Dipancarkan Itu Tergantung Pada Intensitas Jika Intensitasnya Besar Maka Banyak Elektron Yang Diemisikan Ketika Intensitasnya Kecil Akan Semakin Sedikit Yang Diemisikan Dan Waktu Emisinya Itu Tidak Langsung Kalau Menurut Fisika Klasik Tapi Kenyataannya Ya Dalam Eksperimen Itu Ternyata Kalau Ada Cahaya Dikenakan Logam Nah Pada Suatu Dengan Cahaya Dengan Kriteria Tertentu Kalau Sudah Pas Nah Itu Langsung Terpancar Tidak Ada Menunggu Atau Ada Delay Waktu Yang Lama Langsung Terpancar Dan Ternyata Dari Eksperimen Itu Juga Yang Dipancarkan Tidak Tergantung Pada Intensitas Intensitas Lendah Itu Juga Bisa Memancarkan Dan Dari Pengamatan Juga Pada Frekuensi Tertentu Walaupun Intensitasnya Rendah Itu Bisa Mengemisikan Elektron Jadi Dari Eksperimen Itu Elektron Yang Dipancarkan Hanya Tergantung Pada Frekuensi Cahaya Tidak Tidak Tergantung Pada Intensitas Nah Sehingga Ini Kita Tahu Jadi Frekuensi Cahaya Terendah Agar Bisa Memberikan Energi Kinetik Pada Elektron Ini Sumbu Energi Kinetik Sehingga Elektron Bisa Terpancar Itu Adalah Di Ada Titik Ambangnya Frekuensinya Yaitu Mu Nol Jadi Semakin Besar Frekuensi Maka Semakin Besar Energi Kinetiknya Ini Yang Dimiliki oleh Elektron Nah Disitu Juga Sekaligus Membuktikan Ini Bahwa Cahaya Ya Dari Terangan Ini Tidak Hanya Berupa Gelombang Tapi Cahaya Itu Juga Bisa Dipandang Sebagai Partikel Yaitu Foton Jadi Dari Sini Ilmuwan Yang Menambahkan Apa Penyataan Dari Plank Adalah Einstein Jadi Cahaya Itu Merupakan Tidak Dipanjang Setelah Continue Tapi Terpaket Paket Yang Sebagai Poton Terpaket Atau Kuanta Dari Bahasa Aslinya Ini Dari Penyataan Einstein Kemudian Yang Lain Ada Efek Compton Nah Efek Compton Ini Ketika Cahaya Cahaya Dikenakan Pada Elektron Jadi Elektron Itu Memang Partikel Nah Ini Cahaya Dikenakan Situ Nah Dari Fisika Klasik Sebenarnya Kalau Ada Foton Foton Dikenakan Foton Gelombang Kalau dari Fisika Klasik Cahaya Cahaya Itu kan Gelombang Pada Anggapan Dulu Waktu Fisika Klasik Dikenakan Pada Elektron Maka Cahaya Itu Diserap Kemudian Dipancarkan Dipancarkan Dengan Panjang Gelombang Yang Sama Itu Menurut Fisika Klasik Nah Ternyata Yang Terjadi Tidak Seperti Itu Jadi Ada Cahaya Ditembakkan Ke Elektron Disini Kemudian Diamburkan Elektron Diamburkan Dengan Panjang Gelombang Yang Bergeser Tidak Sama Dengan Gelombang Asli Nah Itu Menurutkan Juga Bahwa Gelombang Itu Bisa Bersifat Sebagai Partikel Disitu Ada Menumbuk Elektron Kemudian Dihamburkan Dengan Panjang Gelombang Yang Bergeser Besar Delta Lambda Nah Nah Dari Efek Komtom Itu Juga Bisa Di Sudah Muncul Juga Pernyataan Bahwa Gelombang Itu Memiliki Sifat Partikel Yang Dinyatakan Dengan Persamaan Yang Sangat Terkenal Ini P Sama Dengan H Dibagi Lambda Bentar Ini kok Ganteng H Dibagi Lambda Nah Dengan P Itu Juga Bisa Dinyatakan Sebagai Habar Dikalikan K Dengan Habar Sama Dengan H Dibagi Dua P Baik Kita Lanjutkan Lagi Nah Ini Agak Lain Lagi Yaitu Hipotesa Debrogy Sebelum Sebelum Ke Eksperimen Ini Debrogy Itu Menyatakan Jadi Kalau Gelombang Itu Bisa Bersifat Sebagai Atau Berperilaku Sebagai Partikel Maka Seharusnya Partikel Itu Juga Bisa Berperilaku Sebagai Gelombang Jadi Yang Asalnya Tadi Itu B Sama Dengan H Dibagi New Nah Pada Hipotesa Debrogy Itu Ini Lambda Sama Dengan H Per P P Ini Momentum Yang Dimiliki Oleh Partikel Lambda Ini Adalah Panjang Gelombang Yang Dimiliki Oleh Gelombang Jadi Dari Sini Partikel Itu Bisa Berperilaku Ada Partikel Itu Juga Bersifat Sebagai Gelombang Ini Postulat Dari Debrogy Nah Kemudian Ada Ilmuwan Lain Yang Saya Agak Lupa Namanya David Siapa Itu Membuat Experiment Dari Pernyataan Debrogy Jadi Membuat Setelah Sempit Yang Kemudian Ditembakkan Elektron Dimana Elektron Itu Kita Anggap Sebagai Partikel Partikel Ditembakkan Seharusnya Seperti ini Kalau Satu Seperti ini Yang Hasilnya Ini Ada Celah Ada Celah Sempit Disini Elektron Ditembakkan Elektron Ditembakkan Sini Ditembakkan Sini Nah Ini Ada Gejaknya Yang Paling Rapat Itu Yang Tengah Paling Tinggi Intensitas Jejaknya Kemudian Kalau Lobangnya Di Bawah Ini Juga Gini Nah Paling Besar Disini Intensitasnya Nah Ternyata Kalau Dua Kalau Dua Yang Ada Dua Celah Seperti Ini Ada Dua Celah Nah Ada Dua Celah Ternyata Hasilnya Tidak Tidak Atas Sama Bawah Yang Intensitasnya Tinggi Tapi Seperti Ini Membentuk Pola Ini Nah Seperti Ini Nah Ini Sama Dengan Pola Gelap Terang Kalau Ada Interferensi Ada Cahaya Bukan elektron Ada Cahaya Dilewatkan Dua Celah Sempit Nanti Nanti Saling Berinterferensi Sehingga Yang Paling Fringy Atau Apa Pola Interferensi Yang Kuat Itu Yang Tengah Ini Nah Yang Tidak Ada Celahnya Malahan Nah Dari Situ Maka Terbukti Postulat Deplogy Jadi Partikel Yaitu Elektron Tadi Itu Bisa Berberilaku Sebagai Gelombang Jadi Buktinya Itu Gelombang Itu Bisa Mengalami Interferensi Jadi Ini Juga Merupakan Salah Satu Tengah Berdirinya Fisika Kuantum Dan Dari Prinsip Atau Postulat Deplogy Itu Ini Yang Melahirkan Juga Diteruskan Oleh Inguan Lain Bahwa Elektron Itu Atau Partikel Itu Juga Bisa Bersifat Sebagai Gelombang Ya Jadi Kalau Ada Ini Kan Ya Jadi Dari Hukum Brak Nah Ini Juga Lahir Dari Era Apa Munculnya Fisika Kuantum Ya Yaitu Ketika Ada Kristal Kristal Ada Atom Yang Tertat Rapi Nah Itu Ditembak Kemudian Mengalami Difraksi Ya Sinar X Nah Sinar X Itu Mengalami Difraksi Yang Kita Tahu Difraksi Itu Kan Juga Sifat Gelombang Juga Sehingga Ada Persamaan Dua Dua Nt Dan Tata Sama Dengan N Lambda Ini Yang Berjadikan Prinsip Dasar Dari Peralatan Atau Equipment X A D X-ray Difraktometer Baik Kita lanjutkan Sekarang Kita akan Mencari Representasi Matematis Untuk Fenomena Gelombang Yang Bisa Bersifat Sebagai Partikel Gelombang Bersifat Partikel Dan Juga Partikel Bisa Bersifat Sebagai Gelombang Dan Ini Harus Memiliki Dua Ini Dua Sifat Ini Jadi Representasi Matematis Harus Ini Menunjukkan Bahwa Memiliki Frekuensi Jadi Fungsi Itu Memiliki Frekuensi Dan Juga Terkurung Dalam Ruang Kemudian Pada Pertuan Sebelumnya Kita Sudah Bisa Menunjukkan Menggunakan MATLAB Dengan Pemrograman Dalam MATLAB Kita Plot Cos Misalnya Cos Ini Cos Dengan Suatu Frekuensi K1 Kemudian Kita Buat Fungsi Kedua Berbeda Frekuensi Dan Berbeda Amplitude Nah Kemudian Kita Buat Lebih Banyak Lagi Dan Kita Jumlahkan Nantinya Kita Superposisikan Nah Ketemu Fungsi Seperti Ini Ini Menunjukkan Fungsi Ini Menunjukkan Bahwa Ini Bisa Memeramansi Gelombang Itu Sebagai Partikel Sebagai Gelombang Karena Ini Masih Ada Frekuensi Kemudian Terkurung Dalam Ruang Nah Itu Kalau K Satunya Ada K Ada Banyak Maka Ini Menjadi Bentuk Integral Karena Yang Dijumlahkan Banyak Dan K Itu Continue Sehingga Ini G Fungsi K Sebagai Amplitude K Kemudian E K X D K Nah Kalau Ini Kita Bekerja Dengan Superposisi Nah Kalau Superposisi Dengan Berasalkan Apa Yang Pelajaran Kuliah Fismat Yang sudah Anda Lalui Itu Kalau Superposisi Bisa Kita Gunakan Transformasi Foyer Ini Transformasi Polak-balik Antara Domain X Dan Domain Frekuensi Seperti Ini Semua Jadi Ini Di Domain X Itu Kita Punya Daerah Partikel Yang Dekurung Dalam Daerah Ini Yaitu Delta X Kalau Demain Frekuensi Ini Di Sini Ini Adalah Delta K Kemudian Dengan P Itu Bisa Dinyatakan Dalam Habar K K Sehingga Dari Ini Ini Bisa Kita Terapkan Heson Beg Ascent T Atau Ketentuan Heson Beg Delta X Sekalikan Delta P Lebih Besar Sama Dengan Habar Per 2 Jadi Dari Sini Kita Tahu Bahwa Kita Tidak Bisa Menentukan Posisi Dan Momentum Secara Pasti Atau Hampir Pasti Karena Ini Kan Tidak Mungkin Nol Delta X Tidak Mungkin Nol Ini Mungkin Nol Karena Ada Batasan Lebih Besar Habar Per 2 Jadi Kalau Delta P Ini Kan Berubah Dengan Kecepatan Momentum Itu Kita Bisa Tahu Secara Presisi Hampir Nilai Sesungguh Tapi Delta X Yang Lebar Besar Nah Itu Atau Kebalikannya Dan Dari Sini Pula Kita Tahu Bahwa Partikel Selalu Bergerak Karena Delta P Itu Kan Delta Momentum Gak Mungkin Kalau Gak Mungkin Gak Boleh Nol P Momentum Gak Boleh Nol Sehingga Partikel Selalu Bergerak Karena P Nya Gak Mungkin Nol Disini Delta P Nya Kalau Nol Terus Gak Mungkin Gak Bisa Gak Memenuhi Heisenberg Asset T Nah Sekarang Kita Akan Ini Menge-explore Lebih lanjut Yang ini Ini Kalian Menudukan Halaman Berikutnya Nah Jadi Yang Persamaan Tadi Yang Waktunya Itu Kita Ambil Nol Ya Karena Kita Mau Menggambarkan Grafiknya Nah Kita Ketemu Bentuk Seperti Ini Nah Kemudian Dengan P Sama Dengan Habar Nah Dengan Ini Untuk Partikel Bebas Ya Kita Akan Melihat Menentukan Persamaan Partikel Bebas Bagaimana Nah Energi Partikel Bebas Itu Adalah P Kuadrat Dibagi 2M Kemudian Dari Max Planck Kita Tahu Energi Itu Diskrit Yaitu Habar Kalikan New Kalikan N Disini Tulis Nah Disini Kemudian Dari Compton Kita Tahu Baha P Itu Sama Dengan Habar Kalikan K Dimana Habar H Bagi 2P Kita Substitusi Ke Persamaan Ini Kita Peroleh Untuk Umum Yang Ini Fungsi Keadaan X Sebagai C Sebagai Fungsi X T Ini N N Adalah Tetapan Normalisasi Ini V V Sebagai Fungsi P Kemudian E Dalam Kurung PX Min E Neji Dimiliki Oleh Gelombang Setelah Itu Kita Olah Lebih Lanjut Ya Kita Olah Lebih Lanjut Supaya Kita Menemukan Bentuk Yang Lebih Menarik Nah Baik Sekarang Kita Coba Kalau Persamaan Itu Kita Kalikan Habar Per I Ini Habar Bagi I Ini I Ini Kemudian Diturunkan Sekali Ke X Nah Jalikan C Yang Tadi Yang Di Atas Itu Nah Kita Proleh Ini Pengalinya Kita Tulis Kemudian Ini Hasil Turunan Terhadap X Untuk Fungsi Yang Ini Maka Ini Adalah I Babar B Ini C X T Nah Kemudian Ini Habis Ini sama Ini sama Dengan Satu Nah Habar Habar Per I Kan Bisa Diganti Bisa Kita Sebagai Minus I Habar Do Do X Sama Dengan Ini tinggal P Bilangan Dari Fismat Itu Kita Belajar Kalau Ada Operator Suatu Operator Kalikan Fungsi Igen Kemudian Sebelah Kanan Ada Bilangan Dan Dikalikan Fungsi Igen Yang Sama Maka Yang Ini Adalah Operator Ini Adalah Fungsi Igen Ini Fungsi Igen Maka Ini Adalah Nilai Igen Jadi Momentum Disini Adalah Nilai Igen Bilangan Disini Atau Number Momentum Nilai Egen Momentum Nah Ini Adalah Operator Momentum Sehingga Kita Proleh Ini P Ini Adalah Nilai Atau Bilangan Momentum Ini Operator Adalah Minus I Haber Do Do X Ini Adalah Operator Momentum 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 Itu Berlapor oleh Ini Ya Kemudian Selanjutnya Akan kita Olah Lagi Bagaimana Kalau Dikalikan Ihabar Ihabar Kemudian Diturunkan Terhadap T Maka Maka ini Ihabar Dilis Dulu Kemudian Ini Adalah Minus I Ini Turunan Dari Turunan C Terhadap T Minus I E Dibagi Dibagi Habar Dikalikan C X T Dari sini Kita Kita Juga Tahu Bahwa Ini Adalah Fungsi Eigen Ini Fungsi Eigen Ini Fungsi Eigen Ini Apa Ini Akan Menjadi I Kali I Minus Minus Kali Minus Plus Ini Adalah E Ini Adalah E Nah Ini Adalah Nilai Eigen Dan Ini Adalah Operator Energy Karena E Disini Adalah Energy Ini Operator Energy G Nah Sekarang Kita Lanjutkan Jadi Ini Kan Sama Dengan E C E Adalah Nilai Nilai Eigen Jadi Nilai Eigen Sekarang Mempunyai Operator Yaitu I Habar D D T Ini Energi Sebagai Nilai Ini Sebagai Operator Dan Lanjutkan Nah Sekarang Kita Merumuskan Persamaan Untuk Partikel Bebas Partikel Bebas E Sama Dengan P Kuadrat Dibagi 2 M Jadi Ini Kita Jadikan P Kuadrat Per 2 M C X T Nah C X Saya Tulis C C Sebagai Singkat Ya Kita Tahu Bahwa Ini Adalah Fungsi X T Nah P P Kita Yang Satu Kita Operasikan Kepada C 2 M Ini Kita Kembalikan Ke Bentuk Yang Tadi Yang Ada Operator Momentum Kali Fungsi Egen Ini Kan Nilai Egen Nilai Nilai Egen Operator Ini Momentum Ini Adalah Momentum Ini Adalah Nilai Egen Juga Nilai Egen Maka Bisa Adapat Dananya Yaitu Ini Menjadi Apa Lati Operator Momentum Yaitu Minus I H Minus I H Bar 2 2 X Ini C Per 2 M Setelah Itu Karena Ini Kan Juga Nilai Suatu Nilai Ini Suatu Nilai Sehingga Ini Kita Bisa Geser Kesana Bisa Geser Sekedar Kita Karena Bukan Operator Ini Nilai Atau Bilangan Atau Number Sehingga Itu Bisa Tulis Menjadi Min I Babar 2 2 2 2 B C Dibagi 2M Nah Sekali Lagi Yang Ini Kita Ganti Dengan Padanannya Yaitu Minus Ihabar Yang Ini Sehingga Sama Dengan Minus Karena P Bisa Tulis Lagi Aja P Ini Kan Bisa Menjadi Operator Adalah Minus I Habar 2 2 X Sehingga Minus Ihabar Dikalikan Minus Habar Itu Adalah Minus Habar Kuadrat Dibagi 2M Ini 2 2 X 2 Ini C Nah Kita Ketemu Bentuk Ini Sehingga Ini Yang Tadi Sama Tinggan Yang Itu Ya Sehingga Kita Bisa Menulis I Habar 2 2 T C X T Sama Sama Dengan Minus Habar Ber 2M Ya Do 2 Do X 2 C X T Nah Kita Temu Persamaan Ini Yang Lebih Bagus Bentuknya Ini Yang Sebut Sebagai Persamaan Unt Krudinger Untuk Partikel Bebas Baik Baik Terima kasih Sampai Sini Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dying 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 Terima kasih.